Intro Terima kasih kepada TNN Angkatan Darat Dengan program nyata TMMD tersebut sangat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah khususnya di desa Asal bantuan ini di bapak-bapak sentara ini ini maturku Bakti TNI mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesona Budaya dan potensi pendesaan alam tropis menjadi salah satu penopang perputaran ronda kehidupan dan perekonomian Indonesia Di saat pembangunan pendesaan menjadi prioritas nasional TNI telah meluncurkan program inisiatif yang berfokus pada membangun desa-desa di seluruh Indonesia TNI Manunggal membangun desa TMMD menjadi program untuk membantu mengurai beragam kesulitan fisik berupa fasilitas infrastruktur hingga membenahi permasalahan fisik berupa kehidupan sosial beragama Gelukesai yang dihadapi warga desa Panglungan Kejamatan Wurussalam Kabupaten Jombang menjadi modal Kodim 0814 Jombang untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-120 Di Kabupaten Jombang, prajurit TNI terlibat dalam berbagai proyek pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdesaan Dari pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar-desa untuk meningkatkan aksesibilitas menyediakan tempat ibadah serta hurian layak bagi warga untuk memperbaiki keberlangsungan kehidupan masyarakat desa Upaya Satgas TMMD ini dilakukan secara terukur, terencana sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target, yaitu membangun taraf hidup masyarakat di semua lini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat pagi Pali, pagi, 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 pembangunan desa panglungan Suasana pagi yang cerah menyelimuti desa Panglungan kecamatan Monosalam Kabupaten Jombang Para warga berkumpul di pinggir jalan siap melanjutkan proyek TNI Mandunggal Membangun Desa TMMD untuk memperbaiki jalan penghubung desa yang telah rusak barah Rumian itu saat dari dana ini dibangun itu jalan kaki Dan mikul ini Dikul Mbak teman Sepeda masalahnya mbak teman sagat Sedo woyom mau ikul, sedo woyom petani mereka Jadi saat ini Alhamdulillah pun Radu sana dibangun Kendaraan sagat Masuk dan lokasi kebun Sebelumnya ini kan Jalan setapa ya Jadi ini sudah hampir 30 tahun lebih ini dilewati kedua desa Jadi antara desa panglungan menuju desa carangulung Jadi selama 30 tahun ini masyarakat kami ini berharap sebenarnya Berharap jalan ini bisa diperbaiki dan lebar Alhamdulillah Mimpi selama 30 tahun lebih ini terjawab hari ini dengan program TMMD Yang dilaksanakan oleh pemerintah kembali Tujuannya yang pertama ini membuka akses jalan antara dua kampung Ya jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ya apabila jalan ini bisa terbuka maka Roda ekonomi akan berjalan lancar Ya dan harapan kita Sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Satgas TMMD ini Bisa dipelihara oleh masyarakat ini Jadi pada saat penggunaannya Kalau mungkin setelah itu ada kerusakan sedikit-sedikit Segera bisa diperbaiki bersama-sama Sehingga jalan ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lain Salah satunya Rabat beton jalan sepanjang 500 meter dan jembatan Guyu perukun dan gotong royong adalah prinsip yang menjadi fondasi kuat Dalam kehidupan masyarakat desa Keperadaan TNI sebagai mitra dalam upaya-upaya ini Juga diperkenalkan sebagai elemen kunci Dalam menyatukan semangat gotong royong Di antara keindahan alam Terhampar cerita-cerita pilu di desa Panglungan Rumah yang rapuh dan tidak layak hunih Menjadi saksi bisu Dari perjuangan setiap warga Untuk hidup dengan layak dan jauh Dari rasa nyaman Rumahnya rusak Ini yang terbantuan Kalo mantap suhu Kalo caget Niku Lai Ujawa Mesti keterbocoran Dengan rusak Nge Kepingin saya Kalo ngepingin juga Niku kreosin saya Kalo niku merusak Asal bantuan ini Dari bapak-bapak tentara ini Nge Mantap suhu Meskipun dihadapkan pada kondisi rumah tidak layak hunih Tersira cahaya kecil di hati warga Mereka bermimpi Tentang rumah yang koko dan aman Untuk keluarga Tempat mereka bisa hidup Dengan tenang dan damai Salah satunya Adalah keluarga Wuliono Ini Mbak Yukulul ini Ini Mbak Yukulul ini Maksudun Terima kasih Bantuan dari Pak Udem Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat nge? Sehat Alhamdulillah Bapak sehat? Alhamdulillah Sehat nge Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Niki bu Kulo dan Satgas TMMD Ngeriki ajeng Seserahan Ngeriung Ngeriung Disimpulkan Niki Kunci Niki Simbol Penyerahan Niki pun mau ditampi Terik Matahari menerpa Musola Mu'id Ali Yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi warga desa Namun dengan bangunan yang dimakan usia Masjid ini memerlukan permajaan Renovasi Musola pada program TMMD ini mencerminkan tentang pentingnya menjaga tempat ibadah Sebagai pusat spiritual dan sosial di desa Melalui gotong royong dan semangat kebersamaan Kodim 0814 Jombang Telah membangun lebih dari sekadar bangunan fisik Tetapi juga fondasi kebersamaan yang kokoh Saya selaku takmir masjid Takmir Musola Mu'id Ali mengucapkan banyak terima kasih Alhamdulillah sudah layak untuk ditemati Dan mudah-mudahan ini menjadi tempat ibadah yang dapat difungsikan sebagaimana mestinya Dan mudah-mudahan Bapak Kodim atau TMMD yang telah membantu Kami warga Dusun Arzusari ini selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT Tidak hanya membawa perubahan fisik TMMD juga menjadi momentum penting untuk memperkoko kebersamaan dan persatuan di antara warga desa Melalui kegiatan gotong royong dan pertemuan-pertemuan bersama TNI dan masyarakat desa membangun hubungan yang erat Menjadikan mereka satu kesatuan dalam upaya memajukan desa mereka Kisah sukses TMMD di desa Panglungan Kejabatan Wono Salam Kabupaten Jombang Hanya merupakan contoh nyata dari dampak positif yang telah dirasakan oleh banyak desa Dalam pelaksanaan program TMMD ini kami unsur TNI terlibat langsung Baik darat, udara maupun laut terjun langsung di lapangan bersama warga, masyarakat, dan instansi terkait Mengerjakan program sasaran yang menjadi sasaran utama TMMD Sehingga dengan adanya keterlibatan kami terjun langsung di lapangan setiap harinya Tentunya dapat meningkatkan jalinan silaturahim Antara kami TNI-AD dengan instansi daerah maupun khususnya warga sekitar masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD Kemudian yang kedua selain itu juga kita dapat mengetahui betul tentang kondisi masyarakat Kebutuhan apa yang ada di masyarakat sekaligus permasalahan dan harapannya Dengan kita mengatasi semuanya kita bisa memberikan solusi khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan Saya, Sugiyak, Penjabat Bupati Jombang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNN Angkatan Darat Dengan program nyata TMMD tersebut sangat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah khususnya di desa Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta meningkatkan perekonomian di pingkat desa Semoga TNN selalu di hati Pak Yad Melalui dedikasi dan kerja keras bersama, TMMD terus menginspirasi desa-desa lain untuk bangkit dan bertransformasi menuju kesejahteraan yang lebih baik Dengan demikian program TMMD TNI bersama warga desa tidak hanya sekedar membawa perubahan fisik Tetapi juga menyulam kesejahteraan dan kebersamaan dari satu desa ke desa lain Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat Kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik Bagi generasi mendatang serta menuliskan cerita kebaikan dan kesatuan yang mengilhami perubahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!